ini saya ada di kampung apapun bu kamu apa Kampung Anggur di pelumbungan sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul ini dengan ibu Septi Sundari Oke sekarang kita mau lihat-lihat Bu Bu ya ya ini grill Rio Anggur Anggur Kinanti ini Nel ini umurnya setahun setengah setahun saya nanam 2019 ini tahun 2019 2019 kalau itu udah bisa menuhi satu halaman rumah jadi satu pohon udah bisa buat sekitar ya bisa kalau terus-terus bisa sampai luas kalau ini pohon ini baru lima bulanan jadi belum 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 berbuah apa namanya lagi otw lagi mau dipangkas ini kismis joryanka nanti hijau itunya eh apa nah joryanka 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 itu nanti buahnya hijau banyak ini ini buahnya ini Ninel ya ya Ninel ini Ninel 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 Oh ya ini Ninel masih setengah belum tua ya Anggur yang tua yang enak Bu ya kenapa Anggur yang tua yang bisa di makannya kalau ini yang masih mudanya masih mudanya masih hijau masih hijau pohon dari sana bisa ke sini jadi ini yang masih baru nah nanti kalau kita potong disini kalau Anggur itu kalau nggak dipotong ini nggak berbuah di sini nanti kalau udah ini segede pensil ini kita potong di sini Oh ini nanti keluar tunas lagi bawa buah lagi jadi disana matang di sini masih muda di sini udah bunga jadi nggak ada habisnya kalau Anggur itu kalau ini varietas lain ini ada banana sender banana itu nanti kuning ke hijauan ini ini ada Baikonur jadi banyak banget varietasnya untuk Anggur ada Mondrop Mondrop ya Mondrop jadi nggak harus ke tanah bisa pakai planter bag-planter bag minimal 50 liter kalau ini kita pakai 75 liter Oh anunya ukuran-ukuran ini ya supaya nutrisinya bisa itu ini minimal 50 liter ini berlima ini 75 minimal 50 ya ya kalau ini hanya untuk pembibitan jadi 25 liter bisa tapi hanya untuk pembibitan nanti dipindah ya kalau ada yang beli ke kita butuh yang udah siap udah gede kita pakai yang planter bag ini ya 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 ini yang belum siap dijual udah proses udah tumbuh yang sana itu baru pengakaran ini akarnya udah jadi tinggal matengin daunnya kalau daunnya udah hijau tua kita baru jual supaya udah siap kalau ini kemungkinan untuk mati masih bisa Oh ini belum 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 siap jual ya berapa usia berapa hal itu berapa sekitar berapa ya sebulanan 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 ini ini ngapain ini kalau itu ya motong-motong untuk dicambung untuk nyambung itu nanti bot batang bawahnya Rostok kalau istilah di anggurnya ini anggur apa nih Anggur Redmaster remaster Redmaster atau Isabella itu anggur lokal bawahnya ya Mbak buat bawahnya ya karena kita belikan murah Pak jadi nanti atasnya itu kita sambung sama yang impor otomatis dia buahnya nyesuaikan impor tapi akarnya akar lokal itu sebenarnya keunggulannya gitu jadi akarnya udah sesuai dengan tropis kita iklim kita tapi buahnya udah seperti di luar negeri impor ya Nah ini pohon pertama yang saya tanem ya tahun 2017 tapi udah saya pruning total pruning itu dipotong di pruning itu karena udah terlalu banyak saya pun ini baru ini baru lima bulan enam bulanan itu udah berbuah seperti itu ini termasuk buahnya Oh iya ini nanti paling lebaran pas mateng ini apa nih ini buahnya calon ya calon Jadi kalau kalau nanam anggur itu bisa kita yang nentuin misalnya mau lebaran mau di tak dipetik berarti empat bulan sebelumnya harus kita pangkas Oh gitu ya jadi tapi itu dipangkas keluar kembang ini ada contohnya pangkas ada kembangnya disunatin dulu ya disunat ya ya ini dipotong potong ini dipotong nanti belakangnya keluar tunas bawa buah berapa lama itu dari prosesnya kalau dari potong sampai mateng empat bulan empat bulan tapi kalau dari potong bisa keluar tunasnya itu cuma dua minggu nanti keluar kelihatan bunganya udah kelihatan cepet ya itu kalau yang disini berarti ini sekitar segini 150 ini dijual ini ya Pak ini 125 ini dijual 125an ribu silahkan yang mau beli kalau ini varietas lain jadi kita nyoba untuk indukan kita jadi kita kalau mau bikin bibit atau teman kita harus punya indukannya supaya bisa bikin bibit sendiri varietas macam-macam ada Dixon baru baru nyoba baru nyobanya karena banyak varietas jadi saya di depan rumah itu masih kurang ini saya tanam untuk yang varian lain walaupun belum berbuah tapi makanya dicoba kita nyoba berbuah genjah atau enggak ini namanya Kranz Trubetskoy Trubetskoy ya ini ada Beni ada ini Beni ya ada Lucisti ada Beni ya Nah kalau yang enggak enggak bisa pakai para-para bisa pakai trales seperti ini Everest jadi Everest dibikin mendatar terus ke atas jadi kayak laba-laba Oh jadi enggak harus diatas Nah itu contohnya tetangga pokoknya semua setiap rumah pasti punya pohon anggur gitu termasuk disini ini pembibitannya nah kebetulan gini Hai jadi yang masih belum siap kita taruh sini nanti udah siap jual baru ke depan yang mau beli silakan gitu ya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati